Intro Rombongan jajaran tinggi Polres Asahan beserta toko pemuda di Asahan mengunjungi Panti Asuhan Muhammadiyah di kisaran Kabupaten Asahan. Dalam kunjungan tersebut, tampak Kapolres Asahan langsung menyerahkan bantuan berupa bahan pokok. Pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk kerjasama dari Polres Asahan dan pihak Panti Asuhan. Dalam penyerahan tersebut, Kapolres Asahan juga menyerahkan anak berinisial DR ke Panti Asuhan karena anak tersebut tidak ada yang merawat. Kapolres Asahan, AKBP Faisal Napitupulu mengatakan, ini salah satu bentuk kepedulian kepolisian di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, Kapolres juga berpesan bahwa anak-anak yang dititipkan di Panti Asuhan ini harus memiliki cita-cita yang mulia bagi bangsa. Kami, Polres Asahan, bekerja sama dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Asahan beserta usul pemuda dari KNPI dan pemuda Muhammadiyah. Ini melihat ada permasalahan di masyarakat, yaitu ada salah satu anak yang orang tuanya sedang tersandung ke permasalahan hukum, masalah narkoba. Nah, kami sepakat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan masa depan anak. Ini jangan sampai karena permasalahan orang tuanya, akhirnya anak menjadi korban khususnya masa depan. Dan kami siap untuk membantu dari Panti Asuhan. Dan ini juga dalam rangka hut hari palawan. Ini kita juga mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat. hal-hal yang kecil seperti ini, hal-hal yang baik dan benar, supaya kita dapat melakukan dan bermanfaat bagi... Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.